selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu nasib dan hoki pada kali ini, akan membahas mengenai prediksi berbagai kejadian di dunia pada tahun 2024, yaitu ramalan Nostradamus di tahun naga 2024 Nostradamus adalah seorang laki-laki kelahiran Perancis yang bekerja sebagai seorang dokter sekaligus juga sebagai ahli astrologi, dan bagi panjenengan yang belum tahu astrologi adalah suatu ilmu yang bisa membaca hubungan antara pergerakan benda-benda angkasa dengan berbagai peristiwa kehidupan manusia di bumi sehingga dengan kata lain, Nostradamus merupakan seorang ahli ilmu titen atau ilmu primbon selama masa kehidupannya, Nostradamus pernah menulis berbagai sajak yang dianggap berisi berbagai ramalan tentang kondisi dunia dari masa ke masa bahkan, Nostradamus juga meramalkan akan kematiannya sendiri Berikut ini, adalah ramalan Nostradamus di tahun naga 2024 dimana pada urutan yang pertama, adalah tahun 2024 akan menjadi tahun dengan banyak musibah Menurut Nostradamus di tahun 2024 nanti, pada suatu waktu ketika dunia sedang tertidur akan melintas suatu benda yang sangat terang benda itu akan membelah langit malam dan membangunkan manusia dari lelap tidurnya dimana hal tersebut akan membuat yang di atas berada di bawah yang dingin akan menjadi panas, dan yang kering akan menjadi basah Ramalan Nostradamus di tahun 2024 tersebut, dihubungkan dengan prediksi badan geologi Amerika yang menyebutkan akan terjadi perubahan dalam struktur permukaan bumi dimana akan ditandai dengan munculnya banyak gempa bumi, erupsi gunung, dan juga banjir bandang berbagai bencana tersebut, akan diawali dengan terjadinya kemarau panjang orang-orang di berbagai belahan dunia akan kesulitan dalam mencari sumber air bersih kemarau ini akan membuat terjadinya banyak perpindahan penduduk khususnya untuk negara yang berada di wilayah Eropa Barat sehingga, akan mengakibatkan penurunan kemakmuran yang sangat drastis kemudian untuk sebagian negara di Amerika dan Asia selain akan dihadapkan dengan munculnya musibah gempa bumi dan banjir bandang juga diramalkan akan kewalahan dengan berbagai masalah sosial yang timbul dari dalam negeri ditambah pula dengan naiknya berbagai harga kebutuhan pangan Ramalan Nostradamus di tahun naga 2024 urutan yang kedua adalah munculnya dominasi dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada salah satu bait syair Ramalannya Nostradamus menuliskan bahwa suatu saat nanti setelah bumi berumur 2000 tahun dunia ini bukan lagi dipimpin dan diatur oleh manusia melainkan akan diambil alih oleh suatu sistem kecerdasan buatan yang justru dikembangkan oleh manusia itu sendiri di tahun 2024 diprediksi bahwa 50% lebih dari peranan manusia akan digantikan oleh kecerdasan buatan ini akibatnya akan banyak terjadi pengurangan sumber daya manusia yang akan digantikan dengan sumber daya robot secara perlahan namun pasti sistem kecerdasan buatan akan semakin banyak menggantikan peran manusia di dalam dunia nyata bahkan mereka akan bisa mengembangkan kecerdasannya sendiri sehingga akibatnya pada suatu poin nanti kecerdasan buatan ini akan mampu memperbudak manusia mungkin juga akan menjadi penyebab meletusnya perang dunia ketiga Ramalan Nostradamus di tahun naga 2024 urutan yang ketiga adalah umat manusia akan mengalami 7 bulan perang besar Ramalan Nostradamus mengenai perang besar umat manusia diyakini sebagai perang yang semakin berkembang akhir-akhir ini berawal dari perang Rusia melawan Ukraina perang Palestina dengan Israel bahkan diyakini akan semakin meluas dengan melibatkan China melawan Taiwan menurut Syair yang dituliskan oleh Nostradamus perang ini akan memakan waktu selama 7 bulan dalam gencatan senjatanya kemudian akan membawa dampak selama 27 tahun bagi kehidupan seluruh umat manusia di dunia Nostradamus juga meramalkan bahwa di tahun 2024 akan ada salah satu pemimpin tinggi dunia yang harus mundur dari jabatannya dimana banyak mata tertuju pada sosok pemimpin Rusia yaitu Vladimir Putin Ramalan Nostradamus di tahun naga 2024 urutan yang keempat adalah munculnya suatu virus baru yang bisa menyebabkan sebuah pandemi Pemanasan global yang sedang kita alami hari ini diramalkan akan memunculkan suatu virus purba yang selama ini telah tertidur ribuan tahun di pegunungan beku kawasan Siberia virus ini dipercaya akan membuat manusia menjadi seperti zombie yang juga akan membuat mereka tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan namun banyak peramal dunia yang lain menyebutkan bahwa virus baru tersebut berasal dari senjata biokimia yang akan dipakai ketika bumi berada di ambang kehancuran perang dunia 3 Ramalan Nostradamus di tahun naga 2024 urutan yang kelima adalah akan terjadinya pelambatan dalam ekonomi Dalam salah satu bait ramalannya Nostradamus mengatakan bahwa dunia akan mengalami suatu fase sebagaimana harga gandum akan menjulang tinggi sebagaimana itu pula manusia juga akan saling memangsa sesamanya Hal tersebut dianggap merujuk pada kondisi sekarang ini dan terlebih lagi di tahun 2024 nanti dimana pada tahun depan telah diprediksi harga pangan akan semakin mahal karena akibat dari banyak negara yang belum pulih akibat pandemi corona ditambah pula dengan dampak dari berbagai perang yang tengah terjadi saat ini Namun di tengah pelambatan ekonomi global nanti Menurut Ramalan Nostradamus akan ada satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang justru bisa bangkit dan menjadi salah satu negara terkuat bahkan akan bisa menjadi ancaman bagi Amerika maupun Cina Ramalan Nostradamus di tahun naga 2024 urutan yang ke-6 adalah akan ditemukannya suatu alat yang bisa menghidupkan orang mati Nostradamus selain pernah menuliskan bahwa kelak manusia akan bisa menginjakan kakinya di planet Mars juga menyebutkan bahwa suatu saat nanti manusia yang mati akan bisa hidup kembali hal tersebut tentunya bukan makna yang sebenarnya Manusia yang mati bisa hidup kembali merupakan suatu penemuan teknologi dari para ilmuwan barat yang hingga kini tengah dikembangkan yaitu suatu teknologi canggih yang mampu mengkopi semua memori pada otak manusia kemudian memindahkannya ke dalam suatu media hologram sehingga ketika suatu saat dirinya mati hologram dengan memori tersebutlah yang akan menggantikannya Semua ramalan Nostradamus ini hanyalah prediksi yang dibuat oleh manusia biasa sehingga tidak memiliki kebenaran yang absolut bahkan, jika panjenengan tidak mempercayainya maka hal tersebut juga bukanlah suatu larangan karena kebenaran yang absolut hanyalah milik Tuhan Sang Pencipta Alam Itulah tadi video mengenai 6 ramalan Nostradamus di tahun Naga 2024 Semoga dengan menyaksikannya akan menambah pengetahuan dan wawasan panjenengan semua Dan sebagai penutup admin panjatkan doa untuk panjenengan sekeluarga agar selalu diberikan perlindungan dan kemudahan dalam mencari nafkah penghidupan Amin Terima kasih telah menonton